Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan videoku ya teman-teman Ini hari libur Aku mau ikut Pak Su mancing dulu ya teman-teman Tapi sebelumnya aku mohon bantuannya dulu teman-teman Seperti biasa Aku sama Pak Su menuju lokasi tempat dimana kami memancing ya teman-teman Tapi ya inilah rintangannya teman-teman Jalannya gini payahnya Tengoklah teman-teman Tapi gak apa-apa lah Untuk mencari ikan Biar ada lauk untuk makan ya kan teman-teman Ini kami lalui lah dengan santainya Pak Su nya naik keretanya belok sana belok sini Aku cari jalan yang bagus Tapi ini kami udah nyampe ya teman-teman Nyampe lokasi mana yang kami mau pancing ini Aku bolong-bolong pancingku dulu Nah itu Pak Su pun dateng bolong-bolong pancingnya dulu juga dia Nah kami mau mancing disinilah Tapi Pak Su belum tahu dia mancing dimana Karena aku udah dapet lapak disini ya udah aku disini aja Ini Pak Su ini nengok-nengok timba ini mau nyari umpannya ini Mau dibagi dua umpannya Kami disini umpannya pake kroto ya teman-teman Lias telur angkrang Guys mancing kita guys Oke Gue yang gemoy dulu Pak Gue jari Ini aku siap-siap mau mulai mancing ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan dapet Ini aku mulai masang-masang apanya dulu umpannya Siap itu aku masukkan lah pancingnya ke dalam paret ini ha Mudah-mudahan dapet Oh tapi pertama kali dapetnya Angkut pancingnya teman-teman Kena ini ha Apa kesennya sampah-sampah ini ha Kalau mancing itu ya teman-teman kuncinya yang harus sabar Lagi pula kalau mancing ini memang aku seneng kali Entah kena apalah Kalau Pak Su mancing pasti aku ngikut Karena aku hobi juga mancing Ya Tapi ya kalau yang gak hobi ya payah juga ya kan Kalau gak dapet itu Pasti kayaknya wih entah cemana Tapi ya kalau aku sih mau dapet gak dapet Aku memang seneng hobi mancing Pak Su di sebelahku itu ya teman-teman Ha Dia nyari ancaknya disana itu nyari lapaknya Aku disini dia disana Tapi ini kok kayaknya kurang dimakan ya teman-teman Tapi aku harus semangat mudah-mudahan dimakan Nah walaupun ini kepayahan Kobaannya cuman kecil ini Karena udah gitu di sebelahnya lagi titi Jadi ya agak payah memang Tapi ya cemana Aku mau nyoba dulu disini Mana tau dapet ya kan teman-teman Ya Alhamdulillah Ha kan strike pertama aku kan teman-teman Dapet juga aku kan Wih Mantep lah pokoknya Rakti bisa dilanjutkan lagi ini disini Aku mau ngambil timbanya dulu isi-isi air Biar berenang-berenang ikannya dalam timba ini dulu ya kan teman-teman Aku taruh disini copot pula lah Yuae Untung gak jatuh ke paret lagi Udah kita mulai mancing lagi ya teman-teman Semoga dapet lagi Amin Pasang lagi umpan kerutunya ini di pancingku ini Baru ku masukkan lagi Nah ini dapet enggak ya Mudah-mudahnya dapet Kalau gak dapet ini Ya aku mau pindah ke sebelahnya Ini di sebelah ini aja Gak pindah jauh-jauh Ya aku tetap apa-apa duduk disitu Gak usah pindah ya teman-teman Gak bilang loh Ini mesti dimakan Wih besar teman-teman Strike Ini Aduh-aduh Tanya Ini Ini Ikan keper Kalau disini teman-teman Kalau disana apa namanya Ini Ikan keper Ikan keper Nah kita masukkan lagi pancingnya Ya kan teman-teman Dalam ini kolam ini Mudah-mudahan dapet lagi Nah kan dapet lagi kan Alhamdulillah Lagi rejeki Gak kemana ya kan teman-teman Pak su pun disana itu Kayak apa dapet-dapet aja juga Dia teman-teman Tapi Dia dipanas-panasan Aku gak sanggup Ya aku kalau mancingnya Sembunyik Sembunyik Wah Besar teman-teman Besar lagi Teman-teman Ini ikan punggul Teman-teman Ini ikan punggul Ini ikan punggul Besar teman-teman Ini baru besar Ini kita dapat besar lagi ya Dapat besar Ini kameranya ini Aku adapkan sini lagi Aku ubah lagi Posisi kameranya Biar nampak Paretnya sama Menampak aku juga Aku masih dapet-dapet aja Ya kan teman-teman Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan ini Dapat banyak Ya apalah Aku syukuri aja Memang aku ini Mancing ini Memang Tajamana lah Pak su itu Muncul dia Katanya Panas ah Istirahat dulu Katanya Ya iyalah Istirahat orang Pak su di Seberang jalan Aku kan masuk Kedalam Ancak Pak su disana Ya kepanasan lah Tapi ya Dapat pak su Lumayan juga Banyak juga Dapatnya Mantap Pak suku ini Lumayan Dapatnya Tapi ya Tengok Dia mengutipi Tempat aku Ini Namanya Di ember Kan terbuka Embernya Tidak ada Tutupnya Ya beseraan Ini dikutipi Dulu sama pak su Kenapa Ikan beseraan Kayak gini Katanya Yang tempat pak su Ini dimasukkan Ke ember Ya teman-teman Dijadikan satu Ini sama Tempatku Tapi ya Memang Banyakan Dapatnya Pak su Daripada Aku Orang pak su Entah sampai Sampai Mana Udah Mau penuh Juga Ini ember Ini Rupanya Banyak juga Sudah dapat Kami Ini Teman-teman Ini pak su Istirahat Di sebelahku Sambil Mau Merokok Dia Sambil Mau Minum Dia Biarkanlah Aku Yang Mancing Aja Dulu Nantipun Aku Mau Istirahat Tapi Ini Kayaknya Mesti Apa Mesti Dimakan Makan Aja Aku Mancing Aja Dulu Ya Kan Teman-teman Tapi Nanti Nih Kalau Siap Istirahat Kayaknya Aku Mau Coba Ke Sebelah Situ Sebentar Ya Kalau Dapat Ya Syukur Alhamdulillah Kalau Enggak Ya Udah Kayaknya Nanti Kami 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 Pulang Cepet Ini Kena Benuh Tong Sudah 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 Siap Istirahat Sebentar Ini Aku Pindah Kesebelah Teman-teman Kita Disana 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 Tengok Masukkan Bancanya Dulu Biar Pendek Biar Enak Bawanya Aku Kerjanya Yang Ngapain Ini Milih Ikan Dulu Masukkan Lagi Ke Ember Ini Nanti Siap Itu Baru Gak Usah Dikasih Air Nanti Kalau Dikasih Air Berat Nanti Bawanya Ini Aku Sok-sok Pamer Pula Ini Padahal Dapatnya Pun Banyak Yang Kecil Juga Separuh Kecil Separuh Besar Tapi Disyukuri Aja Teman-teman Macam Manapun Pak Sabarnya Menunggu Aku Melin Ikan Dengan Nyantainya Dia Padahal Dan Sebenarnya Cepat-cepatnya Katanya Mau pulang Yang Hasil kami Teman-teman Begini Alhamdulillah Ya kan Teman-teman Ya kan Ini Hasil kami Ih Ya Tuhan Aku Aku Cuci-cuci Ini Plastiknya Ini Nanti Mau Masukkan Dalam Ikannya Lagi Masa Apanya Ini Ember-ember Aku Masukkan Plastik Biar Enak Bawanya Ini Pak Sudah Siap-siap Juga Angkat-ngangkat Barangnya Mau pulang Sudah Aku Masukkan Kayak Gini Kan Aku Siap-siap Dulu Juga Mau pulang Ini Pak Sudah Di Angkut-angkut Ini Sudah Mau Dibawainya Semua Aku Kayaknya Mau Cuci Kaki Dulu Kakiku Udah Kena Gambut Ini Udah Hitam Semua Kan Nggak Mungkin Disini Aku Pakai Selop Teman-teman Karena Kita Pakai Selop Tambah Licin Makanya Ceker Ayam Jadinya Makanya Mau Cuci Dulu Kakiku Biar Nampak Bersih Udah Dulu Ya Teman-teman Sampai Disini Dulu Video Ini Aku Ucapkan Banyak Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah